BOTFLY 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 adalah salah satu jenis lelat yang bisa membiarkan telurnya di dalam tubuh makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Yang lebih mengkhawatirkannya, lelat BOTFLY banyak ditemukan di iklim tropis. Seperti di Indonesia, lelat BOTFLY juga berkembang diak dengan cara bertelur. Namun yang mengerikan adalah jenis lelat ini akan menjadikan makhluk hidup lain sebagai inang. Untuk meletakkan telur-telurnya tersebut, Lelat BOTFLY akan menataskan telur-telurnya di dalam tubuh makhluk hidup lain. Salah satunya manusia. Semut Teluru Semut ini termasuk semut yang mempunyai gigitan yang paling mematikan. Digitan semut ini setara dengan tembakan pistol kaliber .45. Dan rasa sakitnya tidak hilang selama 24 jam. Indara pencium semut ini super sensitif. Sehingga setika ada hewan yang mencoba mengganggu sarangnya, semut ini langsung akan menyerang dan menggigitnya. Kutu Paralysis Kutu yang berasal dari Australia ini memiliki semacam racun yang bisa membuat korbannya sesak nafas bila digigitnya. Gigitan dari kutu ini bisa menyebabkan kematian dalam satu hari bila tidak mendapat perawatan yang tepat. Triatoma Hewan nocturnal ini biasa menghisap darah manusia ketika sedang tidur. Setelah menghisap darah, hewan ini akan langsung membuah kotoran. Kotoran hewan ini mengandung bakteri tekuzi dan masuk lewat mata kulit, mulut, dan bekas luka. Setelah itu, parasit ini berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Bakteri ini bisa menyebabkan jantung yang tak beraturan dan kesulitan menelan akibat kerongkongan yang membengkak. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian akibat kerusakan sistem sara dan otos jantung. Lalat CC Lalat CC adalah serangga asal benua Afrika yang dapat menyebabkan penyakit tidur. Penyakitnya nama Latinasrican tripanosomiasis ini bisa membuat penderitanya mengalami gangguan tidur bahkan hingga kematian. Lalat CC memiliki perbedaan dengan lalat yang biasa kita jumpai. Pertama, ukuran tubuhnya lebih besar dari lalat lain, yaitu 6 hingga 15 mm. Kedua, lalat ini memiliki moncong, probosik, yang digunakan untuk mengisar darah. Mirip dengan nyamuk, lalat ini suka tinggal di tempat yang banyak pepohonan dan di antara akar-akar pohon. Jepanis Hornet Lebah Raksasa Jepang merupakan hewan paling mematikan di Jepang. Mereka dapat membunuh 40 lebah madu dalam 1 menit, menembakkan asam dan membuat daging mangsa melelek, bahkan menyebabkan gagal ginjal pada manusia. Di Jepang sendiri, 30-40 orang meninggal setiap tahun disebabkan oleh sengatan lebah raksasa ini. Dan jumlah statistik tersebut lebih besar dari kematian yang disebabkan oleh beruang dan ular, berbisa. Terima kasih telah menonton!